Intro Rangkuman hasil pertandingan penutup Liga Inggris di Pekan ke-31, Jumat 5 April 2024, antara Chelsea menghadapi Manchester United. Pertandingan tersebut berlangsung di Stamper Briggs Stadium, dan berakhir dengan skor 4-3 untuk keunggulan tim tuan rumah Chelsea. Tim tuan rumah Chelsea berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol cepat dari Connor Gallagher di menit ke-4. Selanjutnya, Cole Palmer berhasil menggandakan keunggulan bagi Chelsea melalui golnya di menit ke-19 melalui titik penalti. Namun, tim tamu Manchester United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol dari Alejandro Garnaccio di menit ke-34 dan juga gol dari Bruno Fernandes di menit ke-39, dan menutup laga di babak pertama dengan skor imbang 2-2. Berlanjut di pertandingan babak kedua, tim tamu Manchester United berhasil membalikan keadaan dengan skor 3-2 setelah Alejandro Garnaccio kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-67. Namun sayang, kemenangan yang sudah berada di depan mata tim tamu setan merah harus buyar, setelah Cole Palmer berhasil mencetak 2 gol pada menit tambahan waktu babak kedua. Masing-masing di menit ke-90, plus 10 melalui titik penalti dan juga di menit ke-90, plus 11. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor 4-3 untuk keunggulan tim tuan rumah Chelsea. Dengan hasil pertandingan ini, Chelsea menempati urutan ke-10 kelasmen sementara Liga Inggris dengan menorehkan 43 poin dan masih menyimpan 2 pertandingan sisa. Sementara Manchester United saat ini berada di urutan ke-6 kelasmen sementara Liga Inggris dengan mengoleksi 48 poin dan masih menyimpan 1 pertandingan sisa. Dan berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di pekan ke-32. Manchester United akan menghadapi Liverpool, minggu 7 April 2024, pukul 22.30. Sementara Chelsea akan menghadapi Seville United, Senin 8 April 2024, pukul 00.30. Demikian informasi rangkuman hasil pertandingan Liga Inggris di pekan ke-31 antara Chelsea menghadapi Manchester United yang berakhir dengan skor 4-3 untuk keunggulan tim tuan rumah Chelsea. Saksikan terus keseruan pertandingan Liga Inggris, sampai jumpa, salam olahraga.